Intro Sebanyak 21 orang tewas dan puluhan orang lainnya masih hilang akibat banjir bandang yang disebabkan sungai meluap karena curah hujan di wilayah Jerman bagian barat pada Rabu 14 Juli 2021. Dikutip dari CNN Indonesia, setidaknya 21 orang tewas dan puluhan orang lainnya masih hilang akibat banjir bandang yang disebabkan sungai meluap karena curah hujan lebat di wilayah Jerman bagian barat pada Rabu 14 Juli 2021. Negara bagian Reinhardt Platinet dan North Reinhardt Spelia menjadi wilayah yang berdampak paling parah karena dampak cuaca buruk yang menghantam wilayah Eropa. Selain Jerman, dilaporkan juga cuaca buruk berakibat bencana terjadi di negara-negara tetangganya seperti Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Pada Kamis 15 Juli 2021, Kepolisian Jerman menyatakan ada sekitar 70 orang hilang setelah 6 rumah runtuh diterjang banjir. Sementara itu sedikitnya 8 orang dipastikan tewas akibat bencana itu di daerah tersebut. Selain itu, pemimpin NRW Armin Leschet memutuskan untuk menunda pertemuan partainya untuk melihat langsung penanganan bencana di negara bagian paling tertinggi populasi se-Jerman tersebut. Selain itu di negara bagian North Reinhardt Spelia, setidaknya 13 orang tewas akibat banjir, termasuk dua petugas pemadam kebakaran yang tenggelam saat melakukan misi penyelamatan. Menurut pemantau, sekitar 200 ribu warga terkena dampak pemadaman listrik di dua negara bagian tersebut. Pihak Berwenang juga belum bisa menghitung besar kerusakan akibat banjir bandang. Belum jelas pula berapa listrik yang terdampak banjir tersebut. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan mobil-mobil tersapu gelombang air di jalanan dan sebagian besar rumah runtuh akibat hampasan arus banjir. Pihak militer Jerman telah menerjunkan setidaknya 400 tentara untuk membantu upaya penyelamatan. Wanita hamil 9 bulan yang dipukul Oknum Satpol PP Goa saat razia PPKM mengalami kontraksi dan pingsan akibat insiden pemukulan tersebut. Wanita hamil itu kemudian langsung dilarikan di rumah sakit terdekat. Dikutip dari Datik News, wanita hamil 9 bulan yang dipukul Oknum Satpol PP Goa saat razia PPKM mengalami kontraksi dan pingsan akibat insiden pemukulan tersebut. Wanita hamil itu kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Diketahui Ivan dan istrinya menjadi korban pemukulan Oknum Satpol PP Goa yang datang melakukan razia PPKM ke warkop miliknya. Akibatnya istrinya mengalami kontraksi setelah dipukul. Ivan menunda pelaporan polisi dan melarikan istrinya ke rumah sakit. Ivan baru melanjutkan upaya pelaporan ke polisi dini hari tadi. Kemudian saat Ivan dan istrinya melapor ke Polres Goa pada Rabu 14 Juli 2021 malam, si istri juga sempat pingsan dan diduga mengalami kontraksi. Insiden pemukulan Satpol PP Goa ini terjadi di warkop yang juga rumah milik Ivan di Panciro, Goa pada Rabu 14 Juli 2021, sekitar pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Ivan menegaskan saat itu warkopnya sudah tutup akibat PPKM. Namun Ivan hanya menutup sebagian pintu warkopnya, karena dia sedang live untuk melakukan endorse sejumlah produk. Saat itulah tiba-tiba ada sejumlah orang memasuki warkopnya. Ivan mengaku petugas PPKM itu ternyata memprotes karena musik di tempatnya masih berbunyi. Ivan pun mengaku musik itu untuk keperluan endorse. Dalam kejadian tersebut, Oknum Satpol PP itu disebut marah-marah sehingga istri Ivan kembali menantang karena merasa tak melakukan kesalahan. Ivan juga mengaku menenangkan Oknum Satpol PP, namun dirinya justru dianiaya. Tim Liputan Sian TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!